Halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Andidi dari channel Dara Sabu Pemukas terima kabarnya sahabat-sahabat semua semoga sehat-sehat semua semoga dalam lindungan Allah yang mahu puasa untuk ini saya ingin review mobil untuk video tahun 2014 FST tapi sebelumnya mohon bantuan rekan-rekan semua ajar supaya subscribe saya baik untuk spesifikasi kandaranya ini memiliki tipe E-Prestice warna biru tahun 2011 karena speknya itu E-Plan masih multi-refector disini di sebelah kiri juga ada multi-crystal multi-refector juga di Prenda pergat dia sudah di bawahnya di dari di dalam-dengah embel Prenda di Prenda pergat ini di bawahnya masih jadi metablasi, terus frame, foklamp, dan juga di metablasi hitam, foklamp pun masih mempunyai motor faktor hitam, mobil ini masih pakai SOHC, penderakaan depan, dan SCTV, kita cek untuk mesinnya, untuk mesin, dia Honda Evitech SOHC, lebar tenaga 116 horsepower, dan porsinya 145 Nm, ini di minyak rem, mesin masih warna bodi, dasar, belum dicet ya, dan juga belum ada peredamnya, hanya untuk filter udara ya, semuanya, dan di kaca pun, sudah, blackout mirror, ini yang membuat mobilio terlihat cantik, blackout mirror, dari ujung belakang, ke bawah, naik ke atas, nah ini blackout pillar, nah patahnya disini sayang, oke, kita masuk ke dalam, baik, untuk door trim, door trimnya, sudah tutan color, sisi kemudi, ini powder lock, dan auto window, disini ada pengaturan untuk electric mirror, oke, ini kuncinya, kita hidupkan, oh iya, ini batrasnya simetik, batrasnya simetik, dengan dua pedal, satu, untuk sandaran caki, disini, untuk tuas pembuka kapesin, oke, ini kisih-kisih AC, untuk dashboard, bahannya masih hard plastik, untuk kemudi, dia sudah padang tiga, memakai Honda Jazz dulu ya, sepertinya, oke, tombol lampu, dan weeper sudah intermittent, oke, untuk ini, kita start up, oke, odometer sudah, untuk di, tripnya sudah digital, yang lain masih analog, oke, ini untuk RPM, ini kilometer odometer, dan ini untuk transmisi, baik, kisih-kisih AC, dan disetir, sudah menggunakan SRS airbag, dan setirnya menggunakan tilt steering, sebelum teleskopik, ya, radiotipnya Honda, merek Camelwood, tipenya DDX, 3035, musik 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini tuas rentangan cap holder di tengah-tengah personal link menggunakan otomatik PR ini saklar lampu ini wiper masih sudah intermittent di tengah kabin load rate nya sama sudah dikapi dengan cup holder dan bottle holder tuas on handle door switch window dan sudah dipakai dengan cell lock untuk ini sarung jok nya vinyl di bawah cap holder AC double blower dengan switch 3 fan oke untuk kursi adjustable dia untuk bagian belakang belum tersedia ungrip ungrip belum tersedia tapi sudah ada heat bell dan headrest headrest adjustable ini pun adjustable ini pun adjustable ini tampilan layout depan kabin depan ya untuk di bagian belakang dia sudah ada wiper belakang tapi belum penghangat kaca ya wiper tersedia list backdoor chrome ini bagasi ada dan emblem mobilio lampu belakang masih menggunakan hologen lampu mundur dan kamera mundur ini kamera mundurnya nah ini tampilan belakang ini blackout pilar belakang marvel cutter di sebelah kanan bawah set step di bawah oke untuk bagasi ini tersedia penyimpanan alat-alat toolkit ini layout tengah layout samping depan mobil ini saya jual seharga 125 juta murah banget kan untuk DP sebesar 25 juta angsurannya 3 juta 55 ribu dikali 47 bulan murah banget mudah murah dan terjangkau oke akhirnya salam mohon maaf kalau ada kalau ada kekurangan saya dengan Deddy Rosadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati